Kota 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 Ada enam kabupaten kota yang mendaftar sampai waktu yang ditetapkan hanya satu pasangan calon atau calon tunggal. Ada pun paslon yang hanya berjumlah satu pasang ialah Tapan Duitengah, Labuhan Batu, Nias Utara, Pakpak Barat, Serandang Bedagai, dan Kabupaten Asahan. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan terkait persoalan ini, sesuai dengan peraturan yang ada telah dilakukan perpanjangan pendaftaran mulai dari tanggal 2 September hingga 4 September. Sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu dilakukan sosialisasi yang sudah dimulai sejak tanggal 30 Agustus hingga 1 September. Nah terkait dengan itu, sesuai dengan peraturan yang ada, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran. Tapi sebelum dilakukan perpanjangan pendaftaran, itu harus dilakukan dulu sosialisasi terkait dengan pengumuman pendaftaran perpanjangan. Jadi kemarin itu jadwalnya pengumuman adanya perpanjangan itu termasuk juga melakukan sosialisasi terkait dengan adanya perpanjangan itu tanggal 30 Agustus sampai 1 September. Itu kemarin jadwal untuk melakukan pengumuman dan sosialisasi kepada partai politik atau organisasi partai politik. Kemudian pendaftarannya, perpanjangannya untuk mendaftar kembali tanggal, waktunya 3 hari, tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2024. Nantinya jika pada masa perpanjangan tak juga kunjung ada calon yang mendaftar, maka sudah dianggap sah kabupaten kota tersebut calonnya melawan kota kosong. Dari Medan, Ahmad Ridwan Asution, AI News melaporkan.